Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini gue kembali lagi ke DK Reset Dan gue sudah mengambil keputusan Sebenernya yang ambil keputusan udah lama sih Cuman berhubung, dapet antriannya cukup panjang Panjang banget Dari bulan apa? Oktober Dari Oktober kita udah DP Sekarang nih, Januari ini baru dapet nih Ini mobilnya di belakang kita nih Ini mungkin emang karena terlalu rame Padahal disini mobilnya banyak ya Kenapa jadi antriannya panjang banget ya? Mobil orang semua, bener Jadi memang di DK Reset ini mereka tidak hanya menjual bahan Ini kebetulan yang kita beli bahan Bahan pikiran Mereka tidak hanya menjual bahan Tapi mereka juga sudah terima yang namanya modifikasi pembelian Jadi misalnya kayak kalian mau ngechat Terus misalnya body kit Terus apapun lainnya lah Segala macem Misalnya mobilnya mau dibikin keren Apa segala macem Udah mereka terima juga disini Makanya kenapa Antriannya cukup panjang dan cukup lama Dan memang gue juga sedikit request Ada beberapa part Bukan beberapa part sih Gue request yang Ya kalau bisa cari yang sebagus gitu kan Biar gak mikir-mikir banget gitu loh Nah akhirnya kemarin udah ditelepon sama mas DK Terus hari ini gue dateng nih Mobilnya di belakang kita Nah ini tuh Etheos Ini tahun 2013 Kilometernya lumayan Kilometernya lumayan banyak boy 20 ribu aja Kali 10 Tapi gak apa-apa Soalnya kita berkaca pada Omobi kemarin Omobi kan dapet Apa sih taksi yang eks banjir juga kan Yang eks banjir itu kilometer berapa? 500 ribu ya? Setengah juta Tapi ternyata masih enak buat dipake jalan So menurut gue 200 ribu Yaudah lah oke lah ya Sebanding dengan harganya By the way gue beli mobil ini Seharga 37 juta rupiah Ya 37 juta rupiah Belum sama bikin-bikin suratnya nih Bikin-bikin suratnya itu Estimasinya sekitar 7 jutaan Nah langsung aja gue pengen liat Ini tadi gue udah liat-liat nih bahan Bahan pikiran Yang pasti ini akinya udah baru Terus dari udah di tune up juga Jadi mesinnya udah diganti oli Ganti busi Terus filter oli juga sudah diganti Kenapa? Eh Kirain mau ngomong mulutnya gue begini Bilang dong Nyangkut Apanya? Duit kembali kalau nyangkut loh Nah terus selanjutnya Sobreker Sobrekernya udah diganti yang baru Kebetulan sobreker belakangnya yang diganti yang baru Apa semuanya ya? Belakang ya? Nah selanjutnya adalah Di bagian yang kaki-kaki Sobrekernya udah diganti Kebetulan yang bagian belakang itu udah agak keras Tadi pas gue cobain jalan Akhirnya diganti baru yang belakang Yang depan sih masih oke Masih pemakaian Masih oke Cuman Yang paling jijik itu adalah Velg dan bannya Tapi gak apa-apa Ya kan? Kan kita kang pelg ya kan? Kita ganti nanti velgnya Terus apa lagi ya? Oh ya ini tuh juga sudah termasuk dengan Poles ala kadar Dengan poles luar dalem Jadi luar dalemnya ini juga sudah dipoles sama dia Oke lah Lampunya juga gak begitu kuning banget Walaupun larinya udah Eh larinya Walaupun jalannya udah sampai 200 ribu kilometer Tapi menurut gue lampunya tuh masih Masih ya mungkin jalan-jalan 100 ribuan lah ya Atau mungkin Drivernya dulu itu Dia nyimpen mobilnya tuh pinter gitu Gak di tempat yang terik matahari langsung Panas gitu kan Ini elektrikal udah nyala semua ya Udah lu capek belum? Udah Lampunya udah nyala Lampu udah nyala semua Sain lu udah nyala belum? Udah AC nyala AC Wah itu boy Yang paling penting ACnya udah kita cobain Dan ACnya dingin boy Bener gak? Dingin ACnya Udah gitu bau taksinya juga udah gak begitu yang Nyengat banget ya Tapi masih buat Stella Tapi masih buat Stella Nanti kita pakai parfum mobil HSR ya Kita fogging dulu nanti mobilnya Terus Apa lagi ya Ya body kit oke lah Ada sedikit-sedikit lecet-lecet Ya tapi ya itulah resikonya Kalau misalnya beli mobil bahan ya begini Tapi yang uniknya Mobil ini tuh Head unitnya sudah double din Jadi Udah bisa menikmati Musik Ya kan Bisa bluetooth nih Bisa bluetooth ya Bisa bluetooth juga Ya oke lah Coba iseng nih Iseng kita buka Tuh Dia Under Apa? Bersih Iya ya Bagian engine baynya juga sudah dibersihin tuh Temen-temen bisa lihat semua boy Akinya juga Aki GS Udah dikencingin belum nih? Udah sih kayaknya Oke Kalau gitu Berhubung kita bawa dua mobil Ilham bawa ini Mas bawa Brio Bawa Brio Ya kan? Kita pulang Terus gue belum tau sih Mobil ini mau diapain Cuma yang pasti mobil ini Rencananya mau kita taruh kantor dulu Buat dipakai Sama temen-temen di kantor Baru nanti kalau proyek-proyek mobil Udah pada beres Baru Kita obrak-abrik Ya kan? Kita rubah nih mobil Jadi Jadi apa nih? Limotor ganteng Dari HSR Kenapa? Lebih ganteng dari? Supercorsa Gimana ya? Gue gak berani bilang kayak gitu sih Tapi mungkin Supercorsa bisa menjadi saingan kita nanti Masih jauh lah tapi Masih banyak banget proyek mobil Yaudah Sekarang kita langsung cabut Dan sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak Buat Om Dekaresep dan tim Yang sudah bantu mempersiapkan mobil ini Ya walaupun Agak lama ya Sekitar 2 bulan 2 bulan nih? 11-12 bulan 2 bulan setengah lah ya Hampir 2 bulan setengah Gue udah gue dikabarin Unitnya udah ready Hadeh Tapi gak apa-apa lah Yang pasti Pelayanannya oke lah ya Maksudnya Memang agak mundur sedikit 2 bulan lewat setengah sedikit Tapi ya worth it lah Gimana? Kalian penasaran kan? Pasti seperti apa sih sebenarnya Kalau misalnya Temen-temen yang lain sudah beli Dan sudah dimodif dan segala macem Kalau gue kayaknya Gak mau dimodif dulu Jadi kita nanti akan bikin juga Review-nya selama penggunaan Selama 1 bulan deh Kita coba ya Selama penggunaan 1 bulan Itu seperti apa mobilnya? Udah deh Yuk cabut Yaudah boy Segitu dulu video gue kali ini Nah bagi kalian yang mau Tanya-tanya Atau apa segala macem Kalian bisa hubungi Dk Reset di bawah sini Ada Instagramnya Kalian bisa langsung kontak aja Ya Saran gue sih Ya kalau misalnya mau Ya DP aja dulu Karena lama nunggunya Tapi ya Namanya juga Apa namanya Mobil sejuta umat lah ya Ini kayaknya lebih-lebih dari Sejuta umat deh Kalau sejuta umat kan dulu Orang mensetnya Avanza kan Ini kayaknya lebih-lebih dari Avanza deh Soalnya memang Nih Kalian bisa lihat Ini bengkelnya banyak banget Mobil Tapi ya mobil orang semua Yaudah Gue di Reset untuk diri Jangan lupa Ingat Ferang Ingat HSR